Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Lesmana Bird Farm Di video ini saya akan membahas Untuk perawatan burung terucukan yang sedang mabung Supaya cepat tuntas Nah ini teman-teman Ini adalah burung terucukan saya Yang saat ini sedang mabung Ini ya Bulunya baik bulu yang Bulu halus ataupun Bulu sayap ataupun ekor Ini sudah banyak yang rontok ya Yang kemarinnya sudah saya bersihkan Jadi pembersihannya bisa 2 hari atau 3 hari sekalilah Namun ini Selama mabung saya tetap menyediakan Tempat minum Entah dia mau mandi sendiri juga gak masalah ya teman-teman Ini tempat minumnya saya sediakan yang besar Tuh ya Ini yang besar Sama ini yang kecil supaya Karena kebanyakan selama mabung kan banyak Kotoran ataupun ini Dari bulu-bulu halus ini kan kadang bisa Masuk ke dalam ini ya Masuk ke dalam minuman Jadi supaya Ada 2 tempat minuman Bisa Bersih lah ya Oke Nah Untuk proses perawatannya Supaya dia cepat Selesai mabung itu Di antaranya adalah Harus teman-teman dikrodong Teman-teman Ya Jadi Kalau burung yang Tidak dikrodong Biasanya proses mabungnya juga lama Dan Ini Apa Bulu-bulunya kadang berhamburan Di dalam rumah ya Karena burung ini itu Ditaruh di dalam rumah Karena ditaruh di dalam rumah Supaya bulunya itu tidak kemana-mana Jadi harus Dikrodong ya teman-teman Dan juga Untuk proses mabungnya Nanti akan cepat selesai Ketika di Keredong Ada pun Kalau misalnya teman-teman Burungnya itu Tidak dikrodong ya Tidak dikrodong juga Tidak masalah Namun Proses mabungnya itu Berangsur-angsur teman-teman Jadi tidak langsung Sekali Brol gitu Istilahnya Tidak Langsung jatuh banyak Tapi Sedikit demi sedikit Dan itu yang membuat Burung itu Proses mabungnya Atau proses Dia rontoknya Lama teman-teman Nah Selanjutnya Setelah proses rontok ini Selesai ya Setelah proses rontok ini Selesai dalam Misalnya dalam waktu sebulan Udah gak Ada yang rontok lagi Kita berikan Extra fooding yang banyak Teman-teman Jadi ini juga selama Mabung kayak gini Misalnya dikasih Jangkrik pagi Satu Ataupun sore satu Bisa kita kasih Dua sampai tiga Taruh aja nih Di tempat Jangkriknya nih Kebetulan yang ini Tempat saya naruh Jangkrik teman-teman Kalau ini biasa pur Dan juga Selalu ada Buah pisang ya Ini saya pakai Buah pisang kepo Gitu Untuk proses rawatan ini Sederhana sekali Saya gak pernah Jemur Ataupun Embun ya Karena Saya taruh di dalam ruangan Burung ini Kalau pagi Terkena Udara pagi Jadi ini Kebetulan Ventilasinya itu Luas Ventilasinya itu Lancar Arus sirkulasi Udaranya Jadi Aman ya Tidak saya jemur Tidak saya embun Jadi burung ini Seperti itu Rawatnya Saya simpel sekali Taruh aja di dalam ruangan Dan Ada juga Sinar matahari Yang masuk Dan juga Ventilasinya itu Lancar Dan ini Saya pakai Krodong Yang Kecil Eh sorry Krodongnya itu Agak Apa ya Terawang ya Ini saya pakai Krodong yang terawang Tujuannya supaya Tidak terlalu pengap Tidak terlalu pengap Juga Untuk Proses ininya Juga Apa ya Yang penting ini Daun Sorry Apa namanya Bulu-bulu yang halus Ataupun yang besar Jadi kemana-mana Jadi mudah Kita bersihkan Setelah ini Oke Oke seperti itu aja Untuk Info perawatannya Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman Sampaikan di komentar aja Oh ya Jadi Untuk proses Perawatan mabung Sangat simpel sekali ya Kita krodong aja Untuk hariannya Baik Dari pagi Sampai malam Ini burungnya itu Saya full krodong Teman-teman Ini full krodong Kurang lebih ini Salah satu bulan Nanti Udah gak Rontok-rontok Kayak gini lagi lah Tinggal proses Dia tumbuh Untuk bulu-bulunya Dia sudah aman Oke Menurut teman-teman Gimana nih Jika ada pertanyaan Silahkan Komentar aja ya Untuk Saring perawatan Burung Teruncukannya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai ketemu lagi T Arthur Sampai ketemu lagi